Menyikapi mulai merangkak naiknya harga kebutuhan pokok jelang ramadhan dan hari raya, Perumbulo melakukan tindakan stabilisasi harga serentak di seluruh Indonesia. Kegiatan stabilisasi harga BUMN ini rencananya akan digelah 17 Mei di setiap kabupaten kota di Indonesia. Untuk di Kabupaten Rokan Hulu, kegiatan stabilisasi harga ini akan dilakukan di tiga tempat, masing-masing di gudang bulok tandun dan batas, serta di pasir pengarayan dipusatkan di toko surang sado. Menurut Kansilok Perumbulo Kampar, Mujahidin dalam stabilisasi harga, bulok menyiapkan pasokan beras 100 ton, minyak 5.000 liter, dan 250 kg gula pase. Mujahidin menjamin harga kebutuhan pokok akan dijual lebih murah dibandingkan harga pasa, di mana gula dijual 12.500 per kilo, minyak 12.500 per kilo, dan beras 9.500 per kilo. Bulok akan turun langsung ke pasokan, dan itu sudah dimulai besok tanggal 17 itu serta di seluruh Indonesia, dengan nama gerakan stabilisasi harga itu di seluruh pasok di seluruh Indonesia. Bulok sudah menyiapkan beras dengan harga 1.500 per kilo, minyak 2.500 per kilo, beras dengan 9.500 per kilo, dan lagi akan menyusul di bulan Indonesia. Mujahidin menambahkan, selain akan dilakukan jelang Ramadan, bulok rencananya juga akan melakukan stabilisasi harga daging pada bulan Ramadan nanti. Dari Rokanulu, Ari Eswindra dan Muhtar Lufi melaporkan.